...top lipat pertamanya di dunia, yaitu adalah Lenovo ThinkPad X1 Fold. Hey, everybody! I'm Dylan Cron, you can call me, Lens! Saya Dylan's Comments on Technology, segmen di mana saya membahas dan komen... ...berbagai macam hal seperti review, tutorial, dan news seputar teknologi. Video ini saya record pada tanggal 6 Maret 2021... ...Komstek News kembali hadir dengan berita-berita menarik seminggu belakangan ini menurut saya. Dan akan tayang pada tanggal 8 Maret 2021, jadi langsung saja masuk ke berita pertama... ...yang datang dari Samsung, di mana Samsung merilis smartphone terbarunya... ...yang menurut saya pasarnya menuju ke orang-orang yang memang kerjanya di kontraktor, bangunan, dan lain sebagainya. Karena hape ini diklaim tahan banting. Apa itu smartphone-nya? Yaitu adalah Samsung Galaxy XCover 5... ...yang mempunyai spesifikasi layarnya dari LCD, 5.3", 720p... ...chipsetnya dari Exynos 850, RAM dan storage-nya 4x64GB... ...baterainya juga besar sebesar 3.000 mAh. Samsung Galaxy XCover 5 ini diklaim bisa tahan jatuh dari ketinggian setinggi 1.5 m... ...dan pastinya punya sertifikasi IP68 atau IP68 yang artinya si smartphone ini... ...itu tahan air dan juga tahan debu kalau ingin ya. Terus untuk harganya sendiri itu sebesar Rp6,5 jutaan dan kawan-kawan... ...mungkin kalau yang tertarik bisa tunggu saja di akhir bulan Maret ini. Untuk berita kedua datang dari WhatsApp, sebenarnya singkat saja dari WhatsApp ini... ...di mana WhatsApp mengupdate WhatsApp versi desktop-nya ke versi terbaru... ...yang di mana memiliki fitur telepon dan video call. Karena sebelumnya WhatsApp belum bisa telepon, belum bisa video call... ...tapi sekarang sudah bisa. Sebenarnya saya sudah merasakan ini beberapa minggu atau beberapa bulan yang lalu... ...di akhir Januari ke Februari lah ya... ...baru ngeh juga WhatsApp gue ternyata ada update ya versi desktop-nya... ...bisa telepon dan bisa video call. Tapi fitur ini baru bisa dipakai personal saja, jadi hanya one-to-one ya... ...perorangan belum bisa digunakan di grup seperti versi mobilenya. Apalagi di masa pandemi seperti ini, mungkin kawan-kawan sangat butuh banget... ...untuk berinteraksi ke klien misalnya, ke teman, ke kerabat dan lain sebagainya. Jadi belum yang update, diupdate dulu dan rasakan kenyamanan dari si... ...fitur terbaru WhatsApp versi desktop. Dan by the way ini kalau nggak salah masih beta ya, gue lihat terakhir itu masih beta... ...tapi cukup smooth lah ya kawan-kawan ya. Semoga bermanfaat dan berguna si fitur WhatsApp di versi desktop ini. Yang ketiga, berita ketiga itu datang dari Xiaomi di mana mungkin para Mi fans ya... ...atau buat kawan-kawan yang menanti banget flagship di pertamanya Xiaomi... ...di tahun 2021 yaitu adalah Xiaomi Mi 11 Ultra. Gue kadang suka ribet kalau ngomongin flagship-nya Xiaomi... ...karena selalu ada Mi, 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 Mi-nya ya... ...padahal sudah namanya Xiaomi. Kenapa nggak belakang lagi sih, berbeda juga kan? Tapi yaudahlah ya. Jadi ini adalah smartphone flagship pertamanya si Xiaomi di tahun 2021... ...yang punya spesifikasi layar AMOLED 6,81 inch... ...Wide QHD+, dengan refresh rate-nya 120Hz. Terus punya chipset dari Snapdragon 888... ...juga RAM dan storage-nya adalah 16x5 12GB. Belum dikonfirmasi tentang RAM sama si storage-nya... ...tapi gue lihat di GSM Arena itu paling tinggi... ...untuk RAM dan storage-nya adalah 16x5 12GB. Ini tuh udah gede banget, bahkan menyamai PC gue untuk RAM-nya gitu kawan-kawannya. Dari segi baterai itu, baterai-nya 5000 mAh... ...didukung fast charging 67W dengan atau tanpa kabel. Jadi mau itu lu nyolok ataupun dengan wireless charging-nya... ...itu udah sama-sama mendukung fast charging sebesar 67W. Dari segi kamera, itu punya kamera utama 50MP... ...ultrawide-nya 48MP. Ada lensa zoom periscope 48MP... ...yang punya kemampuan 5x optical zoom dan 120x digital zoom. Jadi buat kawan-kawan yang menanti sama Xiaomi Mi 11 Ultra ini... ...bisa ditunggu aja. Hahaha! Kayaknya tahun ini bakal banyak smartphone flagship yang keluar deh ya. Sekarang salah satunya adalah Xiaomi. Berita keempat datang dari Xiaomi lagi. Ini adalah smartphone lipat pertamanya dari Xiaomi... ...yaitu Xiaomi Mi Mix 4 Pro Max. Ribet juga tuh ya, ribet namanya. Xiaomi Mi Mix 4 Pro Max ya. Yang mungkin akan rilis di tahun ini. Ya nggak banyak berita sih dari smartphone lipatnya Xiaomi ini. Tapi udah pernah sempat di-announce. Eh, pokoknya sempat dibilangin lah ya. Sempat di-notice di tahun 2019. Cuma kayaknya masih malu-malu nih... ...untuk nge-release smartphone lipat pertamanya Xiaomi. Dan gue seneng ya, karena banyak produsen yang pada akhirnya bikin smartphone lipat juga. Nggak cuma Huawei atau Samsung, tapi ada brand-brand lain. Jadi bervariasi lah. Dan harganya pasti kan head to head. Apa namanya, bersaing gitu untuk harganya. Jadi good job buat Xiaomi. Karena kita tahu lah ya, si Xiaomi ini tuh selalu ngeluarin teknologi-teknologi... ...yang bahkan nggak kepikiran gitu. Jadi buat kawan-kawan yang menunggu ya, ditunggu aja. Kayaknya sih di tahun ini ya, katanya. Katanya, jadi kita tunggu aja. Dan berita terakhir di minggu ini, ya kalau tadi Xiaomi punya smartphone lipatnya... ...Lenovo nggak mau kalah ngeluarin laptop lipat pertamanya di dunia. Itu adalah Lenovo ThinkPad X1 Fold. Ya mungkin kawan-kawan bisa detailnya itu ke Jagat Review aja. Karena gue kebetulan nonton dari Jagat Review dan ini keren banget. Dan seperti yang dibilang di videonya, bahwa ini bukan untuk kau mendang-mending. Karena harganya cukup fantastis. Dengan harga fantastis tersebut, si Lenovo ThinkPad X1 Fold ini... ...punya spesifikasi layar 13,1 inch. Jika ditutup, itu punya masing-masing 9,6 inch. Prosesornya dari Intel Core i5 Hybrid Technology. Lalu RAM-nya LPDDR4X 8GB. Storage-nya juga cukup besar dan menarik banget. Storage-nya itu 1TB NVMe PCIe. PCIe. Jadi bukan SSD wisata. Ya, bukan. Cuman, apa namanya. Storage-nya bukan SSD NVMe aja. Tapi udah PCIe. Gen 4 kalau tidak salah ya. Detailnya bisa kawan-kawan ke Jagat Review atau ke website-nya Lenovo. Untuk harganya nih. Yang tadi gua udah bilang. Bahwa ini bukan untuk kau mendang-mending. Karena harganya cukup fantastis. Dan memang tidak murah banget. Yaitu Rp 59,9 juta. Ya, atau Rp 60 jutaan kembali sernebu. Kawan-kawan ya. Mungkin kawan-kawan yang kelebihan uang. Dan nggak tahu uang yang mau dikemanain. Mungkin bisa beli Lenovo ThinkPad X1 Fold ini. Untuk jadi orang yang pertama di circle kawan-kawan ya. Untuk nyobain laptop terbarunya dari Lenovo ThinkPad. Kayaknya bakal... Segmennya kayaknya kecil banget nih. Untuk beli laptop seharga Rp 60 juta kawan-kawannya. Itu wah banget dan fantastis banget. Mungkin segitu aja untuk berita minggu ini kawan-kawan. Dan berita minggu ini memang cukup-cukup sangat mengejutkan ya. Khususnya di Lenovo ThinkPad X1 Fold ini. Jadi jika kawan-kawan tertarik bisa tentukan... Dan bisa nabung-nabung mau beli yang mana. Kalau kawan-kawan pekerjanya kasar... Mungkin bisa melirik Samsung Galaxy XCover 5. Terus mungkin ya kawan-kawan yang sibuk ya... Di pandemi ini kerja dari rumah. Di-update WhatsApp-nya karena udah punya fitur terbaru. Terus punya flagship 2021-nya Xiaomi. Yaitu adalah Xiaomi Mi 11 Ultra. Yang belum tahu kapan dirilisnya sih. Harusnya tahun ini semua sih. Semua-semua berita yang sekarang dikabarkan ya. Dari minggu-minggu kemarin tuh harusnya udah rilis sekarang. So, buat kawan-kawan yang ingin melihat sumbernya dari mana... Udah gue taruh di deskripsi. Dan jika kawan-kawan tertarik di salah satu berita yang tadi udah gue sampaikan... ...dan juga ada time-time-nya di deskripsi. Jadi, kita akan bertemu di komentar berikutnya. Thank you very much, dear, and be happy. Have a nice day. And dadah! Terima kasih sudah menonton!